Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mamu Kejirin, ini video perduanya Dari latihan gabungan Pemir Madia Wirase Kabupaten Majene Di hari yang sama, di part 1 nya Tapi kegiatan ini dilaksanakan pada menem hari Oh iya, Antonya lagi sibuk Jadi gak bisa temani saya dan mungkin Sorry juga ya Kalau rekaman saya ini agak berisik Karena rekaman yang saya lakukan ini di siang hari Dan tempat terbuka Gimana kita langsung aja ke videonya Mungkin saya tidak banyak ngomong disini Karena ada materi dan hiburan di malam hari ini Kita langsung aja, let's go Jangan nanya ya, jangan nanya nyambungnya dimana Saya lahir di Majene Pada saat bidan dan perawat lagi upacara Jadi gak tau siapa yang tolong ibu saya Sehingga saya lahir Tau tanggal 12 November hari apa Hari lahir tahun Hari apa Dalam kalender nasional Peringatan nasional 12 November hari 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 Kalau ada yang tahu saya kasih HKN Hari Kesehatan Nasional Sudah ada yang tahu Oke Kemudian Alamat saya Di Lembang Tapi dari TK Saya TK Nahdiat Di Labuang Dekat Starnya Sanderes Saya Asli orang situ Bapak orang Parape Ibu Orang Labuan Tapi Alhamdulillah Bapak ditugaskan Di Lembang Oke Kemudian Aktifitas saya bisa dibaca Kenapa saya sebut saya turun gunung Saya kerja di Buskesmas Ulu Manda Di Kejumatan Ulu Manda Ada Buskesmasnya Di situ kakak kerja Tapi 10 tahun Saya di rumah sakit 10 tahun Saya di rumah sakit Bergalut di UTD Tahu UTD? Urusan Urusan apa-apa UTD? Kusiatan Ayo angkat tangan Siapa yang tahu? Universitas Ada yang tahu UTD? Tahu Universitas Angkat tangan Yang tahu saya kasih sesuatu UTD Universitas Tidak tahu UTD Unit Transfusi Unit Transfusi Darah Aktifitas saya Saya masih Alhamdulillah Dipercayakan di Palang Merah Dan aktifitas saya juga Saya masuk organisasi KNPI Majene Kemudian pendidikan saya Jadi kalau Bahasa Daerahnya Bahasa Mandarnya Izin Aku tidur Apa? Eloran Jadi Jadi itu yang penyebabnya Kenapa bantal Banyak pulau Karena diizinkan tidur Ada yang pernah lihat ini? Berjaya Saya tidak Dan hang assistant Sudah Saya tidak Kajian Tidak Saya tidak Kajian Sang hati Ter paras semua kamar tidur di hotel manapun yang setemukan di Indonesia pasti ada kamar mandinya jadi ade-ade tidak boleh protes karena pimpinan proyeknya ini hotel saya saya yang garam satu hotel satu di kamarnya kamar mandinya oke kita perlihatkan tahun tahun di atas itu 1631 sampai sekian sekian dulu dicoba donor darah itu dicoba dari hewan ke hewan dari hewan ke hewan tapi tidak menemukan hasil yang diharapkan sama penelitinya plus 66 itu dicoba dari darahnya hewan dimasukkan ke manusia dan itu tidak bisa saling mengikat mendukung di dalam tubuh namanya darah yang masuk itu pasti benda asing kemudian dicobalah dari manusia ke manusia melalui pembuluh darah menggunakan pipa pipa yang tidak steril ditusuk saja pipa diruncing ditusuk ini kemudian dipindahkan ke pasien ini pengantar saja pada tahun 1790 kebutuhan rumah sakit itu setiap tahunnya pasti meningkat lima persen tapi rumah sakit majene tidak lima persen rumah sakit majene bisa dikatakan tiap hari butuh donor darah dan itu tidak tidak mencukupi ya nanti saya kasih perlihatkan siapa saja seperti saya tidak bisa donor darah juga ini hanya 4% di Indonesia yang mau donor darah hanya 4% dalam satu keluarga saja untung baik kalau ada yang mau donor kapan orang mau donor ketika salah satu keluarganya atau orang tersayangnya lagi sakit dan membutuhkan darah baru dia mau donor darah tapi yang saya mau tegankan di PMR Madya bukan di wilayah ini tapi bagaimana PMR Madya bisa mempengaruhi orang lain untuk mendonorkan darahnya ini hanya pengantar ada berapa jenis golongan darah 45 jangan bilang empat baru begini tangannya berapa di 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 4 50 mengangkut O2 kemudian mengangkut co2 kemudian mengangkut co2 kemudian mengganti sel-sel yang rusak bukan hati yang rapuh ayo yang tahu yang lain yang tahu perbedaan donor darah yang ke tangan biar salah yang salah disini tidak dimarahi tidak dimakan dari mana apa donor darah menurut adek menurut adek ya bukan menurut buku menurut adek tidak tidak jadi masalah salah tidak dimarahi kita sama-sama belajar ada yang lain ini dari SMP2 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 merupakan darah untuk transklusi darah transklusi darah ada yang mendekati ada yang hampir kena intinya dan ada yang kena intinya donor darah mencocok ya transklusi darah tadi apa dibilang transklusi darah transklusi darah ini dia apa mati ya dia tanya ya karena pada saat Jumbara nanti semoga disetujui Jumbaranya disini Amin semoga Amin pelajarannya yang akan dijumbarakan adalah materi-materi yang dibawakan di Latgab ini dan yang dipanggil masuk ke Jumbara adalah PMR-PMR yang mau belajar yang tidak mau pasti gurunya pikir-pikir untuk mewakili sekolahnya karena namanya Jumbara tapi semoga pelaksanaan Jumbara tingkat provinsi juga mau dilaksanakan di Majemi ya ingat ya DDS tidak melihat siapa yang didonor sedangkan DDP dia tahu siapa yang akan didonor DDS biasa dilakukan dimana? contohnya bagaimana itu DDS karena adik-adik paham tapi contohnya bagaimana itu DDS contohnya bagaimana? saya mau jelaskan dulu ini termasuk DDS atau DDP ya si A datang mendonorkan keluarganya tanpa dia melihat keluarganya DDP dia masuk donor apa? DDP kenapa DDP? kenapa DDP? kenapa DDP? saya ulang saya ulang si Pulan Pulan dia mendonorkan darahnya untuk keluarganya tapi dia tidak pergi melihat keluarganya yang didonor DDS DDS DDP 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 20 tahun kemudian sehat jasmani menurut dokter bukan menurut orang lain berat badan minimal 55 kemudian berat badan minimal 55 siapa yang mencapai 2 kg? 2 kg pastilah semua 2 kg lebih ya minimal 55 kg walaupun dia 100 kg tapi usianya 15 tahun tidak bisa harus memenuhi semua unsur persyaratannya donor darah kemudian tidak menderita penyakit beresiko tinggi seperti HIV AIDS Sifilis Hepatitis itu penyakit kuning yang tipis kemudian dia penyakit jantung kemudian dia penyakit hati tidak bisa donor sakit-sakitnya hati tidak bisa donor ya ada yang pernah lihat orang kalau masa-masa ini istilah patah hati pasti sering didengar ya tapi kalau ada orang yang mengatakan sama saya saya patah hati saya katakan anda cengen ya orang patah hati kalau ada yang bilang saya patah hati itu cengen kenapa saya bilang cengen saya pernah lihat langsung hati yang patah hati yang robek hati yang dijait organ hati yang dijait organ hati yang dijait jadi kalau ada yang anak muda mengatakan remaja lagi patah hati itu cengen saya pernah lihat aslinya organ hati itu dijait kasusnya dia jatuh naik motor dan memar di bagian dadanya sini bagian sininya hanya bentuknya kelereng memarnya memar merahnya kayak kelereng gitu tapi isinya hatinya robek kanan kiri jadi jangan cengen yang katakan patah hati itu cengen masih banyak di dunia oke ini spesialnya perempuan tidak boleh donor darah sini spesial bukan martabak ya bukan terang bulan yang spesial wanita tidak boleh mendonorkan darahnya ketika dia hamil kemudian satu tahun persalinan Mbak Nyesui haid tidak boleh donor darah ya kemudian kemudian tingkatannya di atas 35 tahun tingkatannya jadi T S R eh darling anda tids ama terpengar di atas kemudian seperti R see became 30 tahun masih produktif tetapi di palang merah disebut TSR apa TSR? tenaga sukar lawan itu ada PMR TSR, terakhir ada terakhir ada ada penitian ada D DDS orang yang mendonorkan darahnya secara aktif di PMI, otomatis menjadi anggota PMI melalui jalur DDS, donor darah sukarela oke ada beberapa penghargaan di PMI ada beberapa penghargaan yang dilaksanakan di beberapa PMI di Indonesia mendonorkan 10 kali mendapatkan penghargaan dari PMI yang diberikan oleh Bapak Bupati 10 kali yang 25 kali masih Bapak Bupati kemudian 50 kali mendapatkan penghargaan dari PMI yang diberikan oleh Bapak Gubernur atau Ibu 75 kali masih Gubernur 100 kali baru Presiden tahun ini kalau tidak salah ada yang diberangkatkan Haji ada yang diberangkatkan Haji karena faktor suka donor darah ya ada yang diberangkatkan Haji dan biasanya kalau 100 kali dia mendapatkan pin donor darah yang terbuat dari emas asli itu 100 kali berhitung saja kalau 100 kali sekali dalam 3 bulan minimal dalam 1 tahun itu orang bisa donor 4 kali 4 sampai 5 kali jadi kalau dia donor 100 kali jadi usianya berapa tahun dari 17 kita berhitung 17 berapa dalam 1 kali dia dalam 1 tahun itu ada sekitar 4 sampai 5 jadi kalau 2 20 100 kali berarti 20 tahun itu yang penting ada pertanyaan selesai kita ada pertanyaan selamat menikmati 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 Bintang dengan pengudang-pengudang Kuyakin bulan juga Yang bisa merana Dan menanggung rendu dalam Kenantian Bulan Bintangku merindukanmu Bulan Dimana kekini Bintangku merindukanmu Bintangku merindukanmu Tampakau sanggrem bulan Bintang sedih bermurang Tampakau sanggrem bulan Bulan Dimana kekini Asik ini Dengan kau sembunyi Tampakau sanggrem bulan Bintang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.